Rahasia Mokau Kau Cujilid 1. Hujan salju berlarut panjang, pagi itu udara tampak cerah, namun hawa tetap dingin, salju bertumpuk tebal dan mengeras menjadi es jalan raya itu masih sepi belum kelihatan orang berjalan, setiap pintu dan jendela rumah-rumah sepanjang jalan raya ini masih tertutup, alam semesta seakan-akan diliputi keheningan yang menegangkan serta bau membunuh. Dengan mengenakan mantel kulit rase tebal, tong tongsan duduk di atas kursi besar yang dilembari kulit harimau di ujung jalan raya, matanya memandang lurus ke jalan raya di hadapannya Nansunyi Beku, dalam hati dia bersorak gembira. Dia amat puas karena perintahnya dilaksanakan dengan baik. Jalan raya ini tertutup untuk penduduk, kini dia jadikan sebagai medan laga, dalam jangka setengah jam, dia sudah siap mencuci tumpukan salju yang mengeras itu dengan cucuran darah lotoh dari saat. Detik-detik yang ditunggu menjelang datang, jika ada orang, peduli siapa dia beranjak di jalan raya ini, maka orang itu harus dibunuh, meski hanya kakinya saja yang menginjak jalan raya ini, maka kaki itu harus dipotong. Kota ini miliknya, siapapun jangan harap bercokol di tanah kekuasaannya, demikian pula lotoh dari seik pun. Kecuali Wipetaya, siapapun jangan harap bisa menghalangi kemauannya. Puluhan laki-laki tegap berpakaian ketat siap-siaga, berdiri jajar di belakangnya, tangan lurus, muka beringas diliputi hawa membunuh. Di kanan-kiri tong tongsan terdapat dua kursi besar pula. Seorang pemuda bermuka pucat, bersifat congkak dan dingin, duduk bermalas-malasan di kursi kiri, tubuhnya berselimut kulit bulu panjang warna kelabu, harganya ribuan tahil emas, jari kelingkingnya menggantol sedilah pedang panjang yang dihiasi jamrut dan permata kemilau, bersarung hitam, Pedang diobat abitkan pemuda ini merasa tugas yang harus dia selesaikan terlalu membosankan, karena dia merasa kurang setimpal turun tangan terhadap lawan sejenis lotoh dari seik ini. Orang di sebelah kanan berusia lebih muda, dengan sebatang yang lingku yang kemilau, dia sibuk membersihkan kuku jarinya. Kelihatan diapura-pura tenang, namun wajahnya yang menampilkan watak kanak-kanak kelihatan merah lantaran tegang dan emosi. Tong Tong San memahami perasaan pemuda ini. Waktu pertama kali dia menjalankan tugas yang diperintahkan Wipat Taya dulu, demikian pula keadaannya. Tapi dia tahu kalau pemuda ini berjajar nomor 12 di antara Capsha Taipo dalam perguruan Wipat Taya. Yang lingku yang selalu dibawanya itu pasti takkan mengecewakan orang. Memang Capsha Taipo asuhan Wipat Taya selama ini belum pernah mengecewakan orang. Tiba-tiba seekor anjing kurus berlari mencawat ekor dari ujung lorong di bawah tembok ke sana melintas jalan raya. Pemuda bermuka tahilalat mengawasi anjing yang berlari di jalan itu, wajahnya menampilkan mime aneh, pelan-pelan tangan kiri merogoh kesaku, mendadak tangannya terayun ke depan. Sinar putih pelan berkelebat secepat kilat, tahu-tahu anjing itu mampus terpantek di jalan raya. Sebilah golok pendek kecil menembus tenggorokannya, darahnya mengalir membasai salju, kelihatan merah menyolok. Menyala semangat Tong Tong San, dia berseru memuji, bagus, cepat benar Cap Ji te turun tangan, pemuda itu amat puas akan buah karyanya, katanya angkuh. Tong 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 San sudah memberi perintah, peduli manusia atau anjing, asal keluyuran di jalan raya ini, aku toan Cap Ji pasti akan merenggut jiwanya. Tong Tong San menungat tertawa gelak-gelak, serunya, ada Sin Su Te dan Cap Ji Long yang gagah perkasa di sini, jangan hanya seorang lotoh saja, umpama sekaligus datang sepuluh, kita pun tak perlu takut. Sin Su justru menanggapi dengan sikap dingin, hari ini tiada giliran kutulun tangan. Pedang yang kontal kantil di ujung jari kelingkingnya tiba-tiba berhenti, demikian pula gelak tawa Tong Tong San sirap seketika. Dari ujung jalan sebelah sana, muncul serombongan orang dengan melangkah cepat mendatangi. Jumlahnya tiga puluhan orang, semua mengenakan seragam hitam, baju pendek celana kencang, kakinya mengenakan sepatu tinggi, langkah mereka berderap serempak di atas salju. Yang terdepan adalah seorang laki-laki bermata besar beralis tebal, kulit mukanya gosong dan tebal serta ulet. Dia inilah laki-laki gagah nomor satu dari Seek, Toagan, Simetu Besar, Lotoh. Melihat orang ini, kulit muka Tong Tong San mengejang dan kedutan, kelopak matanya mengerut begetar. Seorang pemuda berpedang tiba-tiba lari ke belakangnya, berdiri tegak memegang gagang pedang. Maka terdengarlah pedang golok terlolos serta busur dan anak panah yang siap dibidikkan. Suasana menjadi tegang, kecuali suara langkah yang makin dekat. Alam semesta ini seolah-olah sudah beku dan lengang leka sekali rombongan serbah hitam itu sudah dekat. Sekonyong-konyong sebuah pintu kecil sempit di pinggir jalan sana menjeblak, empat belas orang berpakaian serba putih beruntun keluar, menyongsong kedatangan Lotoh dari Seek, satu di antaranya tampil bicara dengan suara pelan, entah apa yang dibicarakan, tapi Lotoh berdiri tegak tanpa bergerak, juga tidak memberi reaksi. Kejap lain rombongan serba putih ini menghampiri Tong Tong San. Baru sekarang Tong Tong San sempat perhatikan orang ini mengenakan pakaian tipis dari kaci putih. Di punggung mereka menggendong tikar, tangannya menjenjing pentung, semua mengenakan sepatu rumput. Hawa sedingin ini, tapi orang-orang ini tidak kelihatan kedinginan, padahal kaki tangan mereka sudah merah biru karena hampir beku, raut muka mereka sudah membesi hijau pucat seperti mayat hidup, kelihatannya seram menakutkan. Waktu mereka tiba di pinggir bangkaian jing, malah seorang rejongkok menurunkan gulungan tikar serta menggulung bangkaian jing di dalamnya serta diikatnya kencang di ujung tongkatnya, lalu tersipu mengejar kawan-kawannya. Air muka Toan Cap Ji sudah berubah, tangan kirinya merogoh ke dalam baju, dia siap menimpukan golok pendeknya pula. Namun Tong Tong San mencegah dengan kerlingan mata, katanya menekan suara, kelihatannya orang-orang ini agak aneh, lebih baik kita cari tahu dulu maksud kedatangan mereka. Set titik Toan Cap Ji tertawa dingin, jengeknya, umpama benar mereka aneh, setelah menjadi mayat tentu tak aneh lagi, meski mulut membantah, namun dia urung turun tangan. Maka berserulah Tong Tong San dengan suara rendah, Tong Yang, pemuda seragam ketat menyoren pedang di belakangnya segera mengiakan. Sebentar kau maju dan jajau ke pandayan mereka, kalau kurang beres, harus segera mundur, jangan lama-lama melayani mereka. Bercahaya biji. Mete, Tong Yang. Sahutnya. Tecu mengerti. Tampak laki-laki baju putih yang tampil bicara tadi mengulap tangan, rombongan itu segera berhenti setombak jauhnya. Laki-laki ini bermuka lonjong seperti muka kuda, mukanya penuh berwok, berkulit ungu, kedua biji matanya sipit panjang, tulang pipinya tinggi, mulutnya besar dan lebar seperti hampir mencapai kupingnya, dan dandanannya tidak beda dengan rombongan lain, tapi sekilas pandang orang sudah tahu bahwa dia adalah pemimpin rombongan ini. Dengan tatapan tajam Tong Tong San awasi muka orang, mendadak bertanya, siapa nama besar Tuan Bakpek? Sahut orang itu. Datang dari mana? Dari Ceng Seng untuk apa? Kemari semoga pertumpahan darah dapat dicegah dan damailah abadi. Sahut Bakpek dingin. Mendadak Tong Tong San terloroh-loroh, serunya, jadi saudara hendak memisah perkelahian begitulah maksud baik kami memangnya kau mampu dan setimpal jadi pemisah muka Bakpek tidak menampilkan perasaan apa-apa, agaknya dia ogah bicara lagi. Tong yang sebaliknya sudah hamat gatal, segera ia maju ke depan, bentaknya bengis, mau memisah gampang, kau tanya dulu pedang di tanganku ini mau dipisah tidak? Sereng, tiba-tiba tangannya terbalik, pedang sudah terlolos dari serangkannya. Jangan kata melademi, melirik pun Bakpek tidak kepadanya, dari belakangnya tampil seorang anak laki-laki serba putih bertubuh kecil, usia orang ini baru 4-15 tahun, jadi masih bocah. Keruan Tong yang mengerut alis, tanyanya, kau, setan cilik ini mau apa-apa muka bocah baju putih dingin kaku tidak berperasaan, sahutnya tawar, mau tanya apakah pedangmu mau dipisah tidak kau yang mau tanya, Tong yang gusar. Kau pakai pedang, ujar bocah baju putih, kebetulan aku pun pakai pedang, mendadak Tong yang terbahak-bahak seperti orang gila, serunya, bagus, biarku singkirkan kau lebih dulu, bicara belakangan, di tengah gelak tawanya, tau-tau pedangnya menusuk ke depan laksana ular beracun memagut, yang diincar ulu hati bocah baju putih. Bocah baju putih pentang kedua tangannya, dari dalam pentung pendek, dia mencabut sebilah pedang tipis sempit. Tampak jelas oleh Tong yang tusukan pedang dengan tipu tokco atau sin, ular beracun menjulurkan lidah, secara telak menusuk ulu hati orang, namun bocah ini tidak berkelit atau menangkis, matanya pun tidak berkesit. Keras, pedang di tangan Tong yang menghujam ke ulu hatinya. Darah segar munkrat berterbangan, namun saat itu juga pedang di tangan si bocah baju putih bergerak dengan tipu yang sama. Bles, dengan telak menusuk di ulu hati Tong yang sekonyong-konyong seluruh gerakan berhenti, deru napasnya pun tertahan. Gebrakan ini berlangsung amat cepat pula. Air muka hadirin berubah hebat, sungguh mereka tidak percaya akan akhir dari pertempuran ini. Bagai air mancur darah masih bercucuran membasai salju. Muka si bocah baju putih tetap kaku dingin tak berubah, namun kedua biji matanya melotot keluar seperti macu ikan mas, menatap ke arah Tong yang, sorot matanya melontarkan ejekan menghina dan mencemoohkan. Sebaliknya kulit muka Tong yang kelihatan tegang, berkerut-kerut seperti orang menahan sakit, sorot matanya menampilkan rasa heran, marah dan takut. Sampai ajal dia tidak percaya, dalam dunia ini ada bocah senekat ini, berani mati tanpa berkesip. Lebih tak nyana bahwa kejadian tragis ini justru menimpa dirinya. Sudah tentu matipun dia penasaran keduanya masih beradu pandang, lambat laun sorot metu kedua orang makin pudar, kosong dan tak bercahaya lagi, lalu keduanya terjungkal roboh. Seorang laki-laki baju putih muncul dari rombongan belakang, dia turunkan gulungan tikar, lalu dibungkusnya mayat bocah itu serta diikat dengan tali panjang serta digantung di ujung tongkatnya, pelan-pelan dia balik ke dalam barisannya. Muka orang ini tetap dingin dan kaku seperti temannya yang membereskan bangkaian jing tadi. Angin kencang tiba-tiba menghembus datang dari kejauhan, hawa terasa lebih dingin. Tapi semua laki-laki yang berdiri di belakang tong tongsan mencucurkan keringat dingin, telapak tangan pun basah kuyuk. Bakpek menatap tong tongsan, katanya tawar, apakah cuan sudah mau damai toan cap ji tiba-tiba melompat ke depan, bentaknya bengis. Kau tanya dulu goloku, seorang laki-laki baju putih kembali tampil dari belakang bakpek. Katanya, biar aku yang tanya, kau pun menggunakan golok, tanya toan cap ji. Benar, sahut laki-laki baju putih. Begitu tangannya terkembang, dari tongkat pendeknya dia keluarkan sebilah golok. Baru sekarang toan cap ji sempat perhatikan, tongkat pendek yang mereka bawa beraneka bentuknya, ada yang lebar, tipis, ada yang bundar atau gepeng, jelas di dalamnya menyimpan berbagai senjata yang berlainan. Kalau lawan menggunakan pedang, mereka menghadapi dengan pedang, demikian pula kalau musuh pakai golok, mereka pun gunakan golok. Toan cap ji tertawa dingin, jengeknya, baik, kau lihat goloku ini, tubuhnya bergerak setengah lingkar, tau-tau yang lingku menyambar dengan suara menderu kencang membabat ke pundak kiri laki-laki baju putih. Ternyata laki-laki baju putih tidak berkelit tidak menghindar, golok di tangannya berbareng bergerak dengan jurus litik hoasan, berdiri membelah gunung hoasan, goloknya pun membabat pundak kiri toan cap ji. Tapi tingkat kepandayan toan cap ji lebih tinggi dari tong, yang kelihatannya jurus serangannya sudah dilancarkan sepenuhnya, namun laksana kuda berhenti di ambang jurang, badan berputar kaki menggeser sekaligus tajam goloknya ikut berputar balik, dari gerak delapan penjuru yang mengandung serangan golok, mendadak berubah terbalik memukul gentamas, sinar goloknya yang kemilau laksana biang lala membelah dada laki-laki baju putih. Tak nyana laki-laki baju putih pun laksana menghentikan kuda di ambang jurang, dari gerakan delapan penjuru mengandung serangan, golok berubah terbalik memukul gentamas. Walau gerakannya sedikit terlambat, tapi ji kalau toan cap ji tidak lekas merubah gerakannya, umpama dia membelah lawannya, jiwa sendiri pun takkan selamat. Kalau laki-laki baju putih tidak hiraukan mati hidupnya, dia justru masih ingin hidup. Waktu melancarkan serangannya ini, sebelumnya sudah siaga menghadapi segala perubahan. Mendadak mulutnya bersiul nyaring, kedua tangan terkembang dan menggetar, badannya melambung ke tengah udara, waktu menukik turun, goloknya membacok leher laki-laki baju putih dari kiri. Kali ini dah menyerang dari atas, jelas kedudukannya lebih menguntungkan, seluruh badan laki-laki baju putih sudah terkurung di dalam sinar goloknya, bukan saja tak mampu merubah permainan, untuk menyelamatkan diri pun tak mungkin lagi. Tapi orang baju putih memang tidak mau berkelit. Dikala golok toan cap ji membabat leher, golok lawan pun menusuk lambung toan cap ji. Golok tiga kaki itu amblas seluruhnya, tinggal dagangnya yang masih terpegang. Keruan toan cap ji memekik bagai guntur menggelegar, badannya yang kekar meluncur tegak bagai roket yang meninggalkan landasan setinggi dua tombak. Darah segar munkrat bagaikan hujan lebat, membasahi sekujur badan laki-laki baju putih. Mukanya tetap dingin kaku tak berperasaan. Setelah toan cap ji terbanting jatuh dari tengah udara, baru dia ikut terjungkal roboh. Keruan berubah hebat muka tong tongsan, bergegas dia melompat bangun, bentaknya beringas, ilmu silat macam apa itu. Memangnya ini bukan ilmu silat, sahut bak petawar. Lalu terhitung apa hanya sebagai peringatan belaka, peringatan-peringatan ini memberi tahu kepada kita, Jikalau kau bertekad membunuh orang, orang pun akan membunuhmu. Sinsu tertawa dingin, ku kira belum tentu, jengeknya. Dia tetap menggantol ujung pedannya dengan jari kelingking, pelan-pelan dia maju sehingga ujung pedannya terseret di atas salju, mengeluarkan suara gemerincing. Raut mukanya yang pucat seperti bercahaya, demikian pula sorot matanya bersinar tajam, katanya dingin, Jikalau aku ingin membunuh, jangan harap kau bisa membunuhku. Ku kira belum tentu, seorang laki-laki baju putih lain tampil ke depan. Habis bicara orang itu sudah berada di depan Sinsu, gerak-geriknya lincah dan cekatan. Belum tentu, Sinsu menegas. Betapapun ketat dan ganasnya ilmu pedang, pasti dapat dipatahkan, tapi ilmu pedang pembunuh takkan ada orang yang bisa mematahkan, ada semacam orang, orang macam apa, orang yang tidak takut mati, jadi kau ini orang yang tidak takut mati, apa senangnya hidup, kenapa harus takut mati, jadi kau hidup hanya untuk mati, ya, mungkin demikian, kalau demikian, biarlah kutamatkan riwayatmu. titik pedang tiba-tiba keluar dari serangka, dalam sekejap beruntun menusuk tujuh kali. Deru angin seperti bambu pecah. Sinar pedang bagaikan kilat. Tampak udara diliputi bintik-bintik kemilau yang bertebaran, sehingga orang sukar membedakan dan menentukan posisi yang akan diarah. Laki-laki baju putih tidak ingin berderbat, maka dia tidak menghindar, dia berdiri diam di tempatnya tanpa bergeming, menunggu dengan tenang. Memang dia sudah siap gugur, peduli dari arah mana pedang lawan menusuk dirinya, dia tidak peduli lagi. Tujuh kali sinsu melancarkan tusukan, laki-laki baju putih bergerak pun tidak. Gerak pedang sinsu amat cepat dan tangkas, sekali menyerang terus ditarik balik, tujuh kali tusukan pedang hanya serangan gertak sambal belaka, mendadak kaki bergerak di permukaan salju, tahu-tahu bayangan sudah meluncur ke belakang laki-laki baju putih. Sebelumnya sudah dia perhitungkan, kedudukan mematikan lawan amat menguntungkan dirinya, jelas betapapun lihai seorang tokoh silat, takkan mungkin turun tangan pada sudut yang mematikan. Untuk membunuh lawan, maka sedikit kesempatan pun pantang memberi peluang kepadanya sehingga diri sendiri yang terbunuh malah. Maka tusukan gertak sambal terakhir menjadi tusukan yang sesungguhnya, sinar pedang laksana kilat menusuk ke punggung laki-laki baju putih. Terdengar keras, ujung pedang yang tajam itu berbunyi masuk ke dalam kulit daging. Sinsu merasakan ujung pedang amblas menyentuh tulang di badan lawan. Tapi pada saat itu pula, dia melihat tusukan pedangnya tidak kamblas di punggung orang, namun menusuk dada. Karena pada saat tusukan hampir mengenai sasaran, tiba-tiba laki-laki baju putih membalikan badan, dengan dadanya dia sambut tusukan pedang sinsu. Takkan ada orang menduga kejadian ini, siapapun takkan mau menggunakan badan sendiri untuk menahan tusukan pedang. Tapi kenyataan laki-laki baju putih ini pakai badan sendiri sebagai tameng. Keruan berubah muka sinsu, sekuatnya dia menarik pedang, sayang ujung pedang terjepit di sela-sela tulang iga lawan dengan kencang. Waktu dia menarik pedangnya, pedang laki-laki baju putih juga sudah menusuk dirinya tanpa bersuara sedikitpun, tak ubahnya seperti seorang gadis yang gemulai lembut menancapkan sekuntum kembang mekar ke dalam botol, maka pedang itu amblas ke dadanya. Rasa sakit tidak terasakan lagi olehnya, hanya dadanya tiba-tiba dingin, kejap lain sekujur badan menjadi dingin kaku. Bagai kelopak kembang merah berhamburan darah munkrat dari luka-luka mereka. Berdiri berhadapan, kau pandang aku, aku pandang kau. Laki-laki baju putih tidak mengunjuk perasaan apa-apa, sebaliknya muka Sinsu berkerut kaget dan ketakutan. Walau ilmu pedangnya jauh-jauh lebih tinggi, meski serangannya jauh lebih lihai dari Tong Yang, namun akhirnya gugur bersama. Babak ini berakhir begitu saja. Tong Tongsan berjingkrak berdiri, namun selekasnya dia melosoh jatuh duduk pula dengan lemas, selebar mukanya pucat ias. Bukan dia tidak pernah melihat orang dibunuh, tapi selamanya tak pernah terpikir olehnya, membunuh orang ternyata begini ganas dan mengenaskan, begitu menakutkan. Membunuh dan dibunuh sama-sama keji dan menakutkan. Babak menatapnya lekat-lekat, katanya dingin, jikalau kau ingin membunuh orang, orang lain pun akan membunuhmu pula, pelajaran ini tentu sudah dapat kau insyafi sekarang, pelan-pelan Tong Tongsan manggut-manggut, sepatah kata pun tak bicara, karena tiada yang perlu dia katakan. Oleh karena itu, kau pun harus mengerti, demikian ujar Babak lebih lanjut, membunuh dan dibunuh sama-sama menderita, Tong Tongsan percaya dan mengakui, menghadapi kenyataan ini terpaksa dia harus percaya. Lalu kenapa kamu masih ingin membunuh orang? Tanya Babak. Terkepal kencang tinju Tong Tongsan, katanya tiba-tiba, aku hanya ingin tahu, kalian bertindak demikian, apa maksudnya? Tiada maksud apa-apa. Apakah lotoh yang memanggil kalian kemari? Bukan, aku tidak kenal kau, aku pun tidak kenal lotoh, tapi, kalian tidak segan-segan berkorban bagi mereka? Bukan, kami rela gugur demi kepentingannya, kita mau mati, supaya orang lain hidup, dipandangnya mayat-mayat yang bergelimpangan. Lalu berkata pula, ketiga orang ini memang sudah mati, tapi puluhan jiwa orang lain akan bertahan hidup lantaran kematian mereka. Apalagi sebetulnya mereka tak perlu mati. Tong Tongsan menatapnya dengan kaget, katanya, apa benar kalian dari Cheng Seng? Kau tidak percaya? Tong Tongsan memang tak percaya, dia menduga orang-orang ini datang dari neraka. Tidaklah pantas dalam dunia fana ini ada manusia seperti mereka. Kau sudah terima-terima apa merubah banjir darah menjadi damai tentram, mendadak Tong Tongsan menghela nafas, katanya, sayang sekali umpama aku mau terima toh tak berguna, kenapa karena masih ada seorang lain yang tak mau terima, siapa wipet tayah, bolehkah suruh dia mencari aku, kemana mencari musorot metubakpe yang dingin terjun ke tempat jauh, lama sekali baru dia berkata pelan-pelan, di dalam kota Tiang An, kembang BWE di dalam Leng Hiang Wan, tentu sekarang sudah mekar, jikalau hati wipet tayah sedang riang, selalu mengulung senyum, menepuk undakmu, mengucapkan kata-kata lucu yang dihia anggap jenaka dan menyenangkan. Tapi bila dia sedang marah, dia pun berubah seperti orang-orang marah lainnya. Raut mukanya yang bersemu merah bercahaya, mendadak berubah bengis laksana singa yang kelaparan. Sorot matanya mencorong buas, berubah sekasar dan seliar singa yang mengamuk setiap waktu, dia bisa mencakar orang yang membuatnya murka, dikoyak dan disayat-sayat hancur lebur, lalu ditelannya bulat-bulat. Sekarang dia sedang marah. Tong Tong San berdiri di depannya dengan mengerut alis. Orang gagah dari bulim yang menjagoi belahan dunia ini sekarang berdiri tak ubahnya seperti anak kambing berhadapan dengan harimau, bernapas pun ketakutan. Biji metui petanya yang beringas merah berdarah tengah mendelik kepadanya, katanya dengan kertak gigi, katamu berdebah yang dipelihara lente itu bernama Banbek Tong Tong San mengiakan dengan menunduk. Katamu dia datang dari Cheng Seng kembali Tong Tong San mengiakan, suaranya lirih. Kecuali itu, kau tidak tahu apa-apa semakin rendah kepala Tong Tong San, kembali dia mengiakan. Wipet taia menggerung seperti singa murka, damperatnya, berdebah yang dipelihara lente itu membunuh dua muridku, namun asal-usulnya saja kau tidak mengetahuinya, masih ada muka kau kemari menemui aku, kenapa tidak kau mampus saja mendadak. Dia melompat berdiri dari kursi menerjang maju, sekali raih dia renggut baju di depan Tong Tong San, sekali tarik pula pakaiannya dia robek menjadi dua. Disusul telapak tangannya melayang pulang pergi, dia tampar muka Tong Tong San bolak-balik 7-18 kali. Darah sudah meleleh dari ujung mulut Tong Tong San, tapi kelihatannya dia tidak merasa sakit, juga tidak merasa marah atau penasaran, sebaliknya mengunjuk mimik senang dan tentera melengga. Karena dia tahu bila Wipet taia menghajarnya dengan kejam, memakinya semakin garang, itu pertanda bahwa orang menganggapnya sebagai orang sendiri, dan itu berarti pula bahwa jiwanya dipungut kembali. Sebaliknya bila sikap Wipet taia sopan santun dan lemah lembut kepadamu, jangan harap jiwamu dapat bertahan hari ini. Setelah tamparan pulang pergi, Wipet taia masih menambahkan sekali tendang lagi pada perutnya, sehingga dia menungging kesakitan, namun Tong Tong San sedikit pun tidak mengeluh atau berani banyak tingkah, padahal darah bercucuran dari mulut dan hidungnya, keringat dingin gemerobios membuatnya tele-tele. Akhirnya Wipet taia menghela nafas, serunya murka sambil mendelik, tahukah kau, siow sucu, maksudnya sinsu, dan lain-lain ku perintahkan untuk bantu kau membunuh orang aku tahu, tersipu-sipu Tong Tong San menjawab, kini mereka justru terbunuh orang, dan kau masih segar bugar berlompatan kehadapanku. Kau ini terhitung barang apa aku kesini bukan barang, tapi aku harus kembali kesini, kau bederbah, kau berani kembali. Memangnya kau tidak bisa menjawat ekor lari ke tempat jauh, supaya aku orang tua tidak marah melihat congormu. Aku juga tahu kau orang tua pasti marah, oleh karena itu terserah kau orang tua, mau hajar atau mau bunuh, aku tidak akan banyak komentar, tapi jikalau aku harus mengkhianati kau orang tua atau melarikan diri, matipun aku tidak sudi, lama wipetai ia mendelik, mendadak tertawa terbahak-bahak, serunya, bagus, punya pambek, lalu diulur kedua tangannya memeluk pundak Tong Tong San, katanya lantang, coba kalian lihat, inilah puteraku yang sejati, kalian harus belajar dan meniru padanya, memangnya kenapa harus takut berbuat salah? Memangnya nenek mo yang siapa yang tidak pernah berbuat salah selama hidupnya, sampai akuitian bing juga pernah berbuat salah, apalagi orang lain, begitu dia tertawa, perasaan tertekan puluhan orang yang hadir dalam ruang pendopo itu menjadi lega dan longgar. Berkata witiian bing, di antara kalian siapa yang tahu barang apa sebenarnya bedebah yang bernama banpek itu? Jelas ucapannya ditujukan kepada seluruh hadirin, namun sorot matanya hanya menatap ke muka seorang saja orang ini bermuka putih, dua jalur jenggot kambing menghias dagunya, kelihatannya sopan santun, lemah lembut dan ramah tamah pula. Orang yang tidak mengenalnya, takkan tahu bahwa pemuda pelajar ini ternyata adalah tokoh penting yang paling melihai di antara setian banyak murid-murid wipet tayah, golongan hitam atau aliran putih ketakutan bila mendengar nama julukannya Ticuicu Hontin. Pemuda pelajar ini memang mirip Ticuicu, bor besi, betapapun keras kerangka milikmu, dia tetap bisa mengebormu sampai bolong. Tapi selintas pandang orang akan mengira dia seorang supel, suka bersahabat dan bersikap lembut, wajahnya selalu dihiasi senyum manis yang tentram damai, namun bicara pun kalem dan tenang serta mantap. Setelah pasti tiada orang lain yang menjawab pertanyaan ini, baru dia bersuara pelan-pelan, beberapa tahun yang lalu, terdapat satu keluarga Sibak. Karena menghindari bencana, maka mereka lari dan menyembunyikan diri ke Cheng Seng San. Mbak Pek adalah salah satu anggota keluarga Sibak itu, Witi Anding tertawa pula, matanya mengerling keempat penjuru, katanya tertawa gelak-gelak, memangnya sering ku katakan, kejadian dalam dunia ini tiada yang tidak diketahui bocah ini, Hontin tersenyum, ujarnya, tapi aku tidak tahu di tempat mana mereka menyembunyikan diri di Cheng Seng San itu, selama beberapa tahun ini, belum pernah ada orang yang menemukan tempat persembunyi, demikian mereka, namun setiap tiga atau lima tahun, mereka, pasti, keluar, sekali berombongan. Untuk apa mereka keluar, tanya Witi Anding. Mencampuri urusan orang lain, sahut Hontin. Seketika Witi Anding menarik muka, selamanya dia paling benci pada orang yang suka usil mencampuri urusan orang lain. Mereka dipaksa mencampuri urusan orang lain, demikian Hontin melanjutkan urayannya, karena mereka mengagulkan sebagai keturunan bakti. Anak murid keluarga bakturun-temurun tidak diperbolehkan menjadi pertapa yang mengasingkan diri hanya mengurus diri sendiri belaka, berkerut alis Witi Anding, katanya, barang apapun bakti itu bakti bukan barang, dia pun seorang manusia, sahut Hontin tawar. Witi Anding malah tertawa mendengar penjelasan itu, seperti kebanyakan orang yang dipanggil Taya, cuan besar, ada kalanya dia pun senang bila ada orang mendebat dan membantah omongannya. Hontin berkata lebih lanjut, bakti adalah bakcu, keluarga bak memangnya sering mempersulit ke generasi mendatang, sampai pun jiwa seseorang takkan gentar menghadapi kobaran api atau lautan golok, oleh karena itu keturunan keluarga bak dilarang menjadi orang pengasingan, tapi mereka diharuskan menjadi gisu, manusia berani mati, Hontin tertawa, sahutnya, gisu ada terbagi beberapa macam. Ada semacam gisu, apa yang dilakukan kelihatan gagah perwira, tapi bakpek bergerak secara sembunyi-sembunyi, agaknya dia mempunyai maksud tertentu, jadi, kau golongkan bakpek pada gisu macam ini kelihatannya begitu, gisu semacam ini gampang dihadapi, dihadapi bagaimana bunuh satu kurang satu, mereka tak boleh dibunuh, kenapa tidak boleh dibunuh seperti kuncu, sosiawan, peduli gisu itu tulen atau palsu, dia tak boleh dibunuh, Huitian Bing tertawa tergelak-gelak, katanya, benar, jikalau kau membunuh mereka, pasti ada orang mengatakan kau ini seorang yang tak berbudi, tidak kenal cinta kasih dan tidak tahu diri, oleh karena itu mereka tidak boleh dibunuh, memang tidak boleh. Siapa bilang hendak membunuh mereka, biar ku bunuh dia lebih dulu, apalagi bukan kerja gampang untuk memberantas mereka, memang medebah itu boleh juga sosok dari orang-orang itu mungkin tidak menakutkan, yang harus ditakuti adalah jago-jago berani mati yang dipimpinnya itu, jago-jago berani mati. Apa maksudnya, tanya Huitian Bing tidak mengerti. Maksudnya bahwa orang-orang itu setiap waktu siap berkorban demi kepentingannya, memangnya mereka tidak ingin hidup orang yang tidak pikirkan mati hidup sendiri justru merupakan musuh yang paling menakutkan. Ilmu silat yang berani mati adalah ilmu silat yang paling menakutkan pula, Huitian Bing gam saja, dia menunggu penjelasan lebih lanjut. Karena sekali tabas kau membunuhnya, dia pun akan membunuhmu dengan sekali tabasan pula, agaknya Huitian Bing kurang puas akan penjelasan ini, alisnya berkerut. Lekas Hantin menambahkan, walau kau lebih cepat turun tangan dari dia, tapi dikala kau membunuhnya, dia masih sempat membalas membunuhmu, karena begitu golokmu membacok, hakikatnya dia tidak berkelit, juga tidak berusaha menghindar, oleh karena itu pada saat golokmu membacok badannya, dia masih punya waktu untuk membunuhmu, tiba-tiba Huitian Bing maju mendekat, dengan keras dia tepuk punda orang, katanya, Urayan bagus. Urayan masuk di akal, Hantin mengawasinya saja tanpa bersuara, sekilas pandang, dia sudah mengerti maksudnya. Kalau bukan musuh yang harus diberantas, maka dia termasuk kawan sendiri, harus dirangkul. Ini bukan saja merupakan prinsip bagi Huitian Bing, sejak zaman dahulu kala, seluruh keluarga besar atau pentolan bulim berkuasa, mempunyai prinsip yang seperti ini. Bagi orang-orang seperti mereka, prinsip ini jelas jitu dan tak terkalahkan. Tong Lotoa pernah bilang, Hantin berkata lebih lanjut, mereka hendak pergi ke kota Tiang An, Huitian Bing manggut-manggut. Katanya, kabarnya Leng Hiang Wan adalah sebuah tempat bagus, sejak lama aku sudah ingin berkunjung ke sana. Leng Hiang Wan merupakan sebidang tanah luas beberapa hektare, di dalam taman tertanam laksaan pucu kembang BWE, sekarang sedang musimnya kembang BWE mekar, karena itu. Oleh karena itu bagaimana, Huitian Bing menegas, kalau Bakpek bisa berada di sana, kenapa kita tidak bisa ke sana pula sudah tentu kita harus ke sana, kalau mau ke sana, lebih baik seluruh tempat itu kita sewa dan monopoli sendiri, akal bagus, begitu Bakpek ke sana, kita mengundangnya secara sopan, biar dia saksikan orang macam apa sebenarnya Wipet Taya, jikalau dia bukan orang pikun, selanjutnya tentu takkan berani bertingkah di hadapan kita, apakah dia orang pikun tentunya bukan, Huitian Bing tepuk tangan sambil tertawa gelak-gelak, serunya, bagus, akal bagus. Tong Tong San bersama Hantin meranjak di seramdi panjang yang sunyi sepi itu, memangnya sudah lama mereka sebagai teman kental, namun sudah beberapa tahun ini tak pernah bertemu lagi karena kesibukan tugas masing-masing. Tiba-tiba Tong Tong San menghentikan langkahnya, katanya sambil menatap Hantin, ada sebuah hal aku selalu merasa heran, soal apa, tanya Hantin. Kenapa setiap patah kata yang kau ucapkan lo Yacu selalu anggap akal bagus Hantin tertawa, ujarnya, karena hal itu merupakan maksud tujuannya pula. Aku hanya mewakilkan dia mengemukakan di hadapan umum saja, kalau benar memang maksudnya sendiri, kenapa harus kau yang mengutarakan sudah berapa lama kau bekerja bagi lo Yacu sudah puluhan tahun, menurut pendapatmu. Orang. Macam. Apa sebenarnya? Dia Tong Tong San ragu-ragu, akhirnya balas bertanya, menurut pendapatmu sendiri ku kira kau tentu anggap dia seorang kasar, ceroboh, ugal-ugalan, seorang yang selamanya tidak pernah menggunakan otak, memangnya dia bukan manusia seperti yang. Kau lukiskan, tanya Tong Tong San. Dulu sewaktu Tionggoan Pat Kiat menjegoi dunia, semua orang beranggapan lo Sem adalah orang yang paling cerdik pandai, Lijitnya adalah orang yang paling melihai, dan Wipatnya adalah orang yang paling gegabah dan sembrono, pernah juga ku dengar cerita ini, Hantin tertawa, katanya, tapi Lashem yang paling cerdik pandai dan Lijitnya yang paling melihai sudah almarhum, justru Wipatnya yang berangasan masih hidup segar bugar, tiba-tiba Tong Tong San tertawa, mendadak dia mengerti kemana junturungan kata-kata Hantin. Hanya seorang yang pandai berpura-pura sembrono, berangasan dan gegabah saja, justru merupakan orang yang paling cerdik dan lihai. Tiba-tiba Tong Tong San menghela nafas, katanya, sayangnya pura-pura gegabah juga bukan suatu hal yang gampang dilakukan, memangnya sulit, kecuali kau seorang pemain sandiwara yang ulung, agaknya kau justru tak pandai berpura-pura dan bermuka-muka, umpama sekarang aku benar-benar berpura-pura bodoh, aku tetap bisa melakukannya, kenapa? karena seorang gegabah selalu didampingi seorang cerdik pandai, peranan yang kulakukan sekarang adalah tokoh cerdik pandai dan lihai itu, oleh karena itu, setiap patah kata yang kau ucapkan, loyacu selalu anggap akal bagus, oleh karena itu, yang dibenci orang tetap adalah kau pula, bukan loyacu, Hantin manggut-manggut, ujarnya, oleh karena itu sekarang kau harus sadar, kenapa seorang cerdik pandai biasanya lebih cepat mati, tong tongsan tiba-tiba tertawa, katanya, tapi masih ada semacam orang yang mati lebih cepat dari orang-orang cerdik dan lihai, orang macam apa orang-orang yang melawan loyacu, Hantin tertawa, ujarnya, oleh karena itu aku selalu bersimpati kepada orang-orang seperti itu, untuk mempertahankan hidup memangnya suatu hal yang teramat sulit bagi mereka, panglak tengah melintasi gang kecil sempit yang dipenuhi tumpukan salju, dari kejauhan sudah kelihatan kembang-kembang BWE yang sedang mekar semarak di dalam Leng Hiang Wan, pergi kau ke Tiang Wan, burung seluruh Leng Hiang Wan, tamu-tamu yang semula sudah menetap di sana usir semua, peduli mati atau hidup, semua harus keluar dari sana, itulah perintah Wipatia, perintah yang paling khas dari Wipatia, bila kau diutus melaksanakan tugas, maka kau harus menunaikan tugas itu dengan baik dan sukses, tak boleh gagal, care apa dan bagaimana kau bekerja boleh kau halalkan, dia tidak peduli kesulitan apa yang kau hadapi dalam menyelesaikan tugasmu, dia lebih tak mau ambil tahu, seluruh kesulitan harus kau atasi sendiri, jikalau kau tak kuat mengatasinya, maka kau tidak setimpal menjadi murid Wipatia. Sekarang Pangla sedang menunaikan tugas yang dibebankan pada dirinya. Biasanya dia seorang yang paling teliti dan cermat di dalam menjalankan tugas apapun. Setelah keluar dari gang sempit ini, tibalah di adi muka pintu kamar salah satu dari Leng Hiang Wan. Pengurus yang piket biasanya berada di dalam kamar ini, diam-diam dia berdoa semoga pengurus yang piket sekarang adalah seorang pandai yang tahu diri dan bisa melihat gelagat. Semua cerdik pandai tahu bahwa perintah atau permintaan Wipatia tidak boleh ditolak. Orang yang piket dalam Leng Hiang Wan hari ini adalah seorang laki-laki berusia 30-an lebih, agaknya memang tidak begitu pintar, namun jelas tidak bodoh. Cai Hen Yeo kan, terserah Kong Cu hendak menikmati kembang atau mau minum arak, atau ingin dolan beberapa hari di sini, silahkan memberi perintah saja, demikian pengurus yang piket memperkenalkan diri serta menyambut kedatangan Panglak. Jawaban Panglak pendek, tegas dan langsung, kita akan borong seluruh taman ini. N. Yeo kan melengak, merasa amat di luar dugaan, namun dia tetap tersenyum, katanya, di sini seluruhnya ada 21 pekarangan, 14 bangunan gedung berloteng, 7 aula, 28 kamar kembang, 200-an kamar tamu, apakah Kong Cu ingin memborongnya semua? Begitulah maksudku, ujar Panglak. Sekilas N. Yeo kan termenung dan bimbang, katanya, berapa banyak orang yang hendak diundang Kong Cu umpama seorang yang kuundang, tetap akan kuborong seluruhnya, seketika N. Yeo kan unjuk rasa tidak senang, katanya dengan sikap menjadi dingin, itu tergantung orang macam apa yang hendak berkunjung kemari, yang akan datang adalah Wipatya, tersirap jantung N. Yeo kan, serunya, Wipatya, Wipatya dari Po Ting Ho Panglak menggut-manggut, hatinya amat puas dan bangga, betapapun ketenarannya dan kebesaran nama Wipatya cukup menggetarkannya li orang, tak sedikit orang yang mengenalnya. Mengawasinya, tiba-tiba sorot metu N. Yeo kan mengunjuk senyuman yang licik dan licin, katanya, perintah Wipatya sebetulnya Chaiha tidak berani membangkang, hanya, barusan datang juga seorang tamu yang berkata hendak memborong seluruh taman ini, malah dia berani membayar tarif tinggi seribu tahil perak seharinya. Chaiha belum berani menerimanya, Sekarang jikalau aku menerima permintaan Kongcu, kira bagaimana aku harus memberi pertanggungan jawab kepada orang itu berkerut alis Panglak, tanyanya, di mana sekarang orang itu N. Yeo kan tidak menjawab dengan mulut, namun sorot matanya lewat pundaknya tertuju ke arah jauh di belakangnya. Waktu Panglak putar badan, maka dilihatnya seraut wajah yang hijau bersembuh putih, seraut wajah yang tidak menunjukkan sedikit perasaan pun. Seseorang tengah berdiri di belakangnya memojok di kamar sana, badannya mengenakan pakaian serba putih yang terbuat dari kaci tipis, di punggungnya menggendong segulung tikar, tangannya memegang tongkat pendek. Waktu Panglak masuk tadi tidak melihat orang ini, kini orang ini pun seperti tidak melihat kehadirannya, sepasang biji matanya yang dingin bening sedikit pun tidak menampilkan perasaan apa-apa, seolah-olah menatap ke tempat nan jauh seolah-olah semua manusia, segala urusan dalam dunia ini, tiada satupun yang terpandang dalam matanya, yang diperhatikan agaknya hanya udara kosong di tempat nan jauh dan tidak menentu itu, hanya di sana baru dia benar-benar berhasil mendapatkan suatu tempat yang tenang dan tentram. Hanya sekilas Panglak melihatnya, terus putar badan lagi. Dia sudah tahu siapa laki-laki jubah putih ini, maka dia tidak perlu mengawasinya secermat mungkin, dia pun tidak ingin bicara sama dia. Sorot Metwenyeo kan masih memancarkan tawah hina dan mencemooh. Tiba-tiba Panglak berkata, kau sedang berdagang, bukan memangnya Caihe berdagang, sahut Metwenyeo kan. Lalu apa tujuan orang berdagang, tentunya mencari untung, baik, aku berani membayar 1.500 tahil perak sehari, di samping ku beri 1.000 tahil untuk persenguh sendiri, demikian Panglak main diplomasi. Dia tahu bicara dengan seorang pedagang jauh lebih gampang daripada seorang yang tidak perdulikan mati hidup jiwanya sendiri. Selama bertahun-tahun bekerja bagi Wipaya, dia sudah berpengalaman untuk Kera bagaimana memberi keputusan dan memilih jalan yang terbaik dalam menempuh keberanian kerjanya. NIO kan ternyata ketarik dan mulai bimbang. Tiba-tiba terdengar laki-laki jubah putih bersuara, aku pun menawar 1.500 tahil ditambah ini, terasa oleh Panglak dari belakang ada sejalur angin menyambar seperti tabasan golok dingin, tak tahan dia berpaling ke belakang. Ternyata laki-laki jubah putih sudah melolos sebilah golok pendek dari tongkatnya, sekali gerakan membalik tahu-tahu golok pendek itu mengiris sekerat daging di pahannya sendiri. Pelan-pelan dia taruh kulit daging hasil irisannya itu di atas meja. Darah bercucuran, namun air mukanya tetap dingin beku, agaknya sedikit pun tidak merasa sakit. Panglak mengawasinya, terasa ujung matanya bergidik. Lama sekali baru dia berkata dengan kalem, tarif setinggi ini aku pun mampu membayarnya, sekilas sinar matu dingin laki-laki jubah putih mengerling kepadanya, lalu memandang canang ke depanan jauh. Pelan-pelan Panglak keluarkan sebilah pisau, dia pun mengiris sekerat daging di pahannya sendiri. Dia mengiris pelan-pelan, amat hati-hati dan teliti. Perduli apapun yang dia kerjakan, biasanya memang teliti dan seksama. Bahwa kulit daging sendiri diiris tentunya sakit bukan buatan, namun perintah Wipetyaji kalau tidak terlaksana, maka siksaan yang dia alami jauh lebih menderita. Agaknya putusan dan jalan yang dia tempuh memang tepat atau mungkin memang dia tiada kesempatan atau tiada peluang main pilih segala. Dua kerat daging paha yang berlepotan darah ditaruh di atas meja. Jantung NIO kan sudah berdegup, seluruh badan merasa lemas sekilas laki-laki jubah putih melirik kepada Panglak, tiba-tiba golok pendeknya berkelebat, tahu-tahu dia tabas sebuah kutingnya sendiri. Terasa oleh Panglak lengannya sendiri sudah kaku dan gemetar. Dia pernah memotong kuping orang, waktu itu dia merasa senang dan terhibur meski dia tahu caranya itu agak keji, tapi memotong kuping sendiri merupakan suatu hal yang lain. Sebetulnya dia bisa main pisaunya untuk bunuh laki-laki jubah putih ini, namun peringatan Hontin selalu terning yang di dalam benaknya. Walau kau turun tangan cepat, namun dikalau kau berhasil membunuhnya, dia pun masih sempat membalas membunuhmu, setiap orang yang cermat dan hati-hati selalu sayang pada jiwa raganya sendiri dan Panglak adalah orang yang paling teliti. Pelan-pelan dia angkat kepalanya, lalu dipotongnya sebelah kupingnya, gerak-gerinya pelan-pelan dan hati-hati. Pundak laki-laki jubah putih sudah berlepotan darah, sorot matanya yang semula kosong tak berperasaan, kini tiba-tiba menampilkan rasa senangan buas, seolah-olah dia sendiri yang memotong kuping Panglak ini. Dua kuping yang terpotong terletak di atas tanah. NIO kan sudah tak kuasa berdiri lagi. Mengawasi darah segar yang bertetesan dari kuping Panglak, laki-laki jubah putih berkata dingin, apakah kau masih berani menawar setinggi ini? Mendadak dia ayunkan golok pendeknya pula, membacok pergelangan tangan kirinya. Hati Panglak serasa ikut rayun mengikuti samberan golok orang pada saat itu mendadak terasa angin menghembus lalu, hembusan angin yang membawa serang kumbau wangi aneh. Di sesulujung matanya lantas melihat bayangan seorang, seorang perempuan. Terkesima mata Panglak, belum pernah dah melihat perempuan secantik ini selama hidupnya. Bayangan orang melayang tiba, seolah-olah di bawah hembusan angin lalu. Waktu laki-laki jubah putih melihat gadis ini, tahu-tahu dia merasa siku tangan kanannya yang memegang golok tersanggah oleh lengan orang. Orang tengah tersenyum manis kepadanya, tawanan hangat dan genit, demikian pula suaranya merdu dan manis mesra. Golok membacok daging orang rasanya sakit sekali, ini bukan kulit dagingmu, jengek laki-laki jubah putih. Gadis cantik itu berkata lembut, walau bukan badanku sendiri, hatiku pun ikut sakit. Jari-jarinya nan runcing halus tiba-tiba mengebas seperti seorang kekasih yang memetik sekuntum kembang dari fas kembang. Sekonyong-konyong laki-laki jubah putih merasa golok di tangannya sudah berpindah ke tangan orang. Golok cepat yang terbikin dari baja murni, tipis dan tajam luar biasa. Jari-jarinya begitu runcing dan lembut, hanya sekali potes dan pelikung seperti gadis sayu memetik kembang, terdengar peletak, golok cepat tipis terbuat dari baja murni itu tahu-tahu sudah diatakan putus dengan enteng. Apalagi tempat ini sudah kuburong seluruhnya, buat apa kalian masih bersetegang di sini? Demikian katanya lebih lanjut sembari bicara tahu-tahu potongan ujung golok yang terbuat dari baja murni itu dia jepit dengan dua jari terus diangsurkan ke mulutnya, pelan-pelan dikunyah terus ditelannya mentah-mentah. Maka tampak wajahnya nan cantik seketika menampilkan rasa senang dan puas, seolah-olah baru saja dia mengulum dan menikmati sebutir gula-gula yang enak sekali. Panglak melenggong. Hampir dia tidak berani akan pengelihatan matanya sendiri, sampah pun sorot mat laki-laki jubah putih pun menyorotkan rasa kaget dan ketakutan. Mana mungkin dalam dunia ini terjadi peristiwa seaneh ini, ilmu silat atau lewakang yang menakutkan. Memangnya dia tidak takut, besi baja yang tajam itu mengkoyak isi perutnya. Kembali gadi sayu itu memotes seketing golok baja itu serta dimasukkan ke mulut pula terus ditelan, katanya perlahan sambil menghela nafas, golokmu ini memang bagus, bukan saja terbuat dari baja murni yang berkualitas tinggi, gemblengannya cukup matang, jauh lebih enak dan lezat dari golok yang kemakan kemarin, setiap hari kau makan golok, tak tahan Panglak bertanya. Makanku tidak banyak, setiap hari hanya tiga batang, ketahuilah pedang dan golok mirip pula ikan dan daging, kalau terlalu banyak kau makan, perutmu bisa mules dan mangsur-mangsur, Panglak mengawasinya dengan mendolong, jarang dia bersikap linglung di hadapan gadis secantik ini, namun sekarang agaknya tidak kuasa menguasai perasaannya sendiri. Gadis cantik itu belum mengawasi dirinya, katanya pula, sebaliknya pisau di tanganmu itu rasanya tentu tidak enak lagi, kenapa? tanya Panglak. Gadis itu tertawa cekikikan, katanya tawar, dengan pisau itu sudah terlalu banyak orang yang kau bunuh, bau anjirnya darah sudah terlalu tebal, sekilas laki-laki baju putih melirik kepada si gadis, tiba-tiba dia putar badan lalu melangkah pergi dengan cepat. Dia tidak takut mati, namun jikalau suruh dia memotong golok baja dan menelannya bulat-bulat, jelas dia takkan mampu melakukannya. Takkan ada dalam dunia ini yang bisa melakukannya, bahwasannya kejadian ini memang luar biasa. Kembali gadis itu tertawa, katanya, agaknya dia tidak ingin rebutan dengan aku, lalu kau Panglak tak bersuara, hak kekatnya dia tidak bisa berbicara lagi. Seorang laki-laki sejati, peduli apapun yang dia perebutkan dengan perempuan, umpama akhirnya menang, juga tidak boleh dibanggakan, coba katakan benar tidak akhirnya Panglak menghela nafas, katanya, harap tanya siapakah nama besar Nona yang harum, supaya Chaiha kembali bisa membuat laporan, gadis itu menghela nafas, katanya, aku pun hanya seorang suruhan, tiada gunanya kau tanya namaku, gadis secantik bak bidadai ini, berkepandaian silat tinggi lagi, kiranya hanyalah Buddha atau pelayan orang. Memangnya orang macam apapun lah majikannya. Boleh kau kembali dan beritahu kepada Wipetya, katakan bahwa tempat ini sudah diborong seluruhnya oleh Lam Hanyo Chu. Jikalau dia orang tua ada waktu, boleh silahkan kemari untuk bermain beberapa hari, Lam Hanyo Chu, mulut Panglak mendesis. Gadis sayu itu manggut-manggut, katanya, Lam Hanyo Chu adalah majikanku, pulanglah dan laporkan kepada Wipetya, dia pasti tahu. Dikala Wipetya marah dan senang bagaikan langit dan bumi perbedaannya dan ini sudah terlalu sering disaksikan oleh banyak orang. Namun selama ini belum pernah mereka melihat Wipetya sedemikian tegang, begitu keheranan dan khawatir, sampai kulit mukanya yang selalu bercahaya itu berubah membesi hijau. Lam Hanyo Chu. Apakah benar dia belum mati kedua jari-jarinya terkepal, suaranya pun mengandung rasa heran dan tegang, malah seolah-olah mengandung rasa ketakutan dan ngeri. Tidak ada orang yang berani berisik meski hanya hlaan napas panjang. Tidak ada yang menduga bahwa masih ada seseorang dalam dunia ini yang masih mampu membuat Wipetya takut dan bersih tegang leher begitu rupa. Melotot biji metui Tian Bing, Serunya, apakah kalian tahu orang macam apa sebenarnya Lam Hanyo Chu itu? Pertanyaan ditujukan kepada seluruh hadirin, namun matanya dengan tajam menatap Hantin. Tapi kali ini Hantin Dam saja tak kuasa menjawab. Keruan Witian Bing gusar serta menghampirinya dan merenggut bajunya, bentaknya beringas, Lam Hanyo Chu pun tidak kau ketahui? Memangnya apa pula yang kau ketahui? Muka Hantin tiba-tiba berubah tidak menunjukkan perasaan seperti muka orang-orang jubah putih itu, sepasang matanya pun seperti memandang ke tempat jauh. Lama Witian Bing menatapnya lekat-lekat, rasa gusarnya pelan-pelan meredah, jari-jarinya yang merenggut baju orang mulai mengendor dan lepas. Mendadak dia menghela nafas panjang, katanya, memang tak bisa salahkan kau, usiamu masih amat muda, dikala Lam Hanyo Chu hidup dikdaya malang melintang di dunia ini, mungkin kau belum dilahirkan, tiba-tiba dia membusungkan dadanya pula, suaranya lebih keras, tapi aku justru pernah melihatnya. Dalam kolong langit ini, yang pernah melihat wajah aslinya mungkin kecuali aku Witian Bing, pasti takkan ada orang kedua, kulit mukanya kembali merah bercahaya, bisa melihat wajah asli Lam Hanyo Chu seolah-olah merupakan kebanggaan terbesar selama hidupnya. Dalam hati semua hadirin tengah bertanya-tanya, siapakah sebenarnya Lam Hanyo Chu? Bagaimana pula tampang mukanya? Sudah tentu tiada orang yang berani mengutarakan hal ini, dihadapan Wipatia semua orang hanya boleh menjawab, dilarang mengajukan pertanyaan, Wipatia tidak suka berhadapan dengan orang ceriwis, tiba-tiba Witian Bing berkata pula lebih keras, Lam Hanyo Chu adalah Jian Bin Koan Im, Koan Im seribu muka, itu berarti dia punya seribu tangan, seribu pasang metu dan punya seribu muka, mendadak dia bertanya kepada panglak, perempuan yang kau temui itu bagaimana pula tampangnya gadis itu kelihatannya cukup lumayan, cukup lumayan atau teramat cantik ya, cantik sekali, sahup panglak tertunduk. Berapa usianya menurut taksiranmu semakin rendah kepala panglak, dia mendadak menyadari bahwa dirinya ternyata tidak dapat menaksir berapa usia gadis itu sebenarnya. Waktu pertama kali dia melihatnya, terasa meski gadis itu masih muda belia, tapi sedikitpun sudah berusia enam likuran. Tapi belakangan setelah berhadapan langsung dan bicara, terasa pula orang adalah nona cilik seusia empat lima belasan. Tapi waktu dia menegasi dua kali pandang pula, dilihatnya di ujung metu orang seperti sudah berkeriput, jadi usianya sekitar tiga puluhan lebih. Kini setelah dipikir dan dibayangkan, dengan kepandayan memutus golok dan menelan golok tajam itu, jikalau membekal latihan lewekang selama empat lima puluhan tahun secara tekun dan giat, masakah dia memiliki kekebalan ilmu yang begitu tinggi? Wittian Bing berkata, kau tidak bisa menaksir berapa usianya dari menunduk panglak membungkuk badan malah, mulutnya terkancing mendadak Wittian Bing tepuk tangan, serunya, gadis itu sendiri mustahil adalah Jian Bin Koan Im, tak tahan panglak bersuara, jikalau sudah ada tiga empat puluhan tahun dia mengasingkan diri, bukankah sekarang dia sudah patut menjadi nenek kerenta? Wittian Bing tertawa dingin, katanya, waktu dia berusia tujuh belasan, pernah ada orang menganggapnya seorang nenek tua, dua tiga puluh tahun kemudian, ada orang mengatakan dia seorang nona mungil yang lincah malah, bersambung ke jilid dua.